ya capek guys jadi tidur Nah kita sekarang mau ke patung apa pak namanya pak patung nih milo 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 Nih milo kita mau ke patung Nilo itu patungnya pakai patung gereja Patung Bunda Maria gitu yang di atas bukit itu yang ada di beras itu namanya patung Rio itu loh keren tapi kita lihat aja gimana bentukannya katung gimana viewnya Nah melihat pemandangan tadi gimana rasanya melihat pemandangan tadi loh kamu nggak lihat kiri kananmu itu bagus banget tadi perjalanannya itu seperti ini perjalanannya guys keren banget kamu anak-anam Sampai jumpa 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 yo what's up guys nah sekarang kita di PLTS mau mere nah kemarin kan kita harus di PLTS yang di ND itu di kota ND nya nah kita sekarang di kota mau mere nya jadi oke sini sini oke tapi gue akan kasih tahu footage nya eh baik FPV maupun aerial nya jadi alasannya kenapa PLTS nya itu ada di NTT karena katanya langitnya NTT itu bersih guys jadi sinar UV nya itu yang turun banyak gitu beda sama Jakarta Jakarta kan banyak polusi jadi sinar matahari yang turun ke ke apa namanya sinar matahari yang turun ke bawah itu banyak ketutup awan menjadi kurang bagus ya sekarang lihat mata telanjang aja deh ini tiap hari begini dua guys day 2 ini dia gimana gimana asik ya kenceng asik kan lu kayak ngekat barbel rasanya tuh lu lu lama-lamain aja biar dia bisa bentuk nih ntar nih oh hahaha nah serius nih betul bos? aduh kalo ampe jebol gue ngerekam nih kurang bos eh gimana dong gini? ga bisa? peluh waduhan peluh waduhan stay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati